Intro Direkturat Narkoba Baris Krim Polri melakukan pemusnahan barang bukti narkoba hasil dari Operasi Seaport Interdiction Bakauheni Lampung dan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang dilangsungkan di Gedung Awaludin Jamin Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Ketua Panitia Pemusnahan Barang Bukti AKBP Doni Setiawan mengatakan pelaksanaan pemusnahan barang bukti dari jaringan Aceh, Medan, Pekanbaru, Sumatera Barat, Jakarta, dan Jawa Timur kali ini merupakan hasil dari dua kegiatan. Kegiatan rutin ini ditingkatkan selama 58 hari terakhir dari tanggal 27 Oktober sampai 23 Desember 2020. AKBP Doni Setiawan menambahkan telah memusnahkan ladang ganja milik tersangka seluas 5 hektare. Ada pun barang bukti yang akan dimusnahkan antara lain sabu seberat 89 kg, ganja seberat 290 kg, dan ekstasi seberat 68.000 kg. Yang pertama, sabu 5 kg dengan ekstasi 380 butir. Ini merupakan jaringan Pekanbaru yang kemudian dikembangkan ke Jawa Timur. Kita menangkap pelaku dari jaringan Madura sebanyak 5 orang. Pertama diungkap Jumat 27 Oktober 2020 dan pengungkapannya di Seaport Interdiction. Kasus yang kedua, ganja 6 kg, jaringan mandarin natal, tersangka 2 orang, diungkap 29 Oktober, pengungkapan awal di Seaport Interdiction Banggaungi Lampu. Kemudian pengungkapan yang ketiga, sabu 25 kg, dan ekstasi 58.606 butir. Ini adalah jaringan Medan Jombang. Pembaluannya dari Medan, kemudian penerimanya dari Jombang. Dari Jakarta, Yunier Prasasari dan Jam'an Al-Siddiq melaporkan. Terima kasih telah menonton!